Pernikahan adalah sebuah proses sakral penyatuan dua manusia di bawah sumpah Tuhan. Setiap pasangan kekasih pasti mendambakan pernikahan dalam hidupnya sekali seumur hidup. Komitmen sejoli pun juga dibuktikan melalui sebuah ikatan pernikahan. Oleh karena itu, bagi setiap orang yang akan melangsungkan pernikahan, pasti mempersiapkan segala sesuatunya dengan optimal agar pesta yang diimpikan bisa berjalan dengan sempurna. Konsep acara yang matang, tamu berdatangan, acara lancar, dan akhir yang bahagia adalah kriteria ideal bagi setiap pasangan yang menikah. Akan tetapi, bagaimana jika yang terjadi adalah sebaliknya? Sebuah pesta pernikahan yang harusnya indah justru diwarnai dengan insiden yang kemudian berakhir dengan tragedi. Seperti malapetaka di Irak yang belum lama ini terjadi, ratusan nyawa terenggut dalam tragedi kebakaran di pesta pernikahan distrik Hamdania, Provinsi Niniwe. Para saksi mata di lokasi menyebut insiden naas ini terjadi pada saat penggunaan kembang api di pesta pernikahan dalam rangkaian acara pengantin menari bersama. Tentu saja peristiwa ini menyisakan duka mendalam bagi keluarga terlebih sang mempelai. Turut berduka cita bagi keluarga yang ditinggalkan dan semoga korban dapat beristirahat dengan tenang. Sahabat, tragedi di Irak bukanlah satu-satunya peristiwa menyedihkan dalam acara pernikahan. Berikut kami rangkum pesta pernikahan yang berakhir dengan tragedi. Pertama, insiden lantai dansa yang ambruk. Berdansa adalah salah satu momen paling ditunggu ketika pesta pernikahan selain momen melempar buket bunga. Hampir seluruh negara meyakini bahwa momen berdansa bersama adalah bagian penting ketika menggelar sebuah pesta pernikahan. Tidak terkecuali juga dengan pasangan pengantin asal Israel yang menggelar pesta pernikahannya di sebuah gedung mewah pusat kota Yerusalem. Pesta berjalan dengan lancar hingga kemudian menjadi jeritan mencekam ketika tiba-tiba lantai dansa ambruk dan menimbun ratusan orang yang ada di bawahnya. Peristiwa yang sudah berlalu cukup lama ini, yaitu pada tahun 2001, masih membekas karena merupakan salah satu tragedi pernikahan yang memilukan. Dari sekian ratus tamu undangan yang ada di dalam gedung tersebut, sebanyak 23 orang tewas di tempat kejadian. 380 orang lainnya mengalami luka yang cukup parah, termasuk kedua pengantin. 2. Calon pengantin tenggelam saat melakukan pemotretan Maria Pantazoloulos mulainya membayangkan hasil foto pernikahannya akan menyimbolkan keabadian pernikahan. Ia pun meminta sang fotografer untuk memotretnya saat berpose memakai gaun pengantin di sungai dekat Dorwin Falls, Quebec, Kanada pada tahun 2012 lalu. Sayangnya, impian tersebut harus tenggelam bersamaan dengan dirinya sendiri. Saat menceburkan diri ke sungai, Maria tenggelam akibat bobot gaun pengantin yang terlalu berat. Fotografer dan saksi berupaya menyelamatkan, namun tidak berhasil. Hingga akhirnya penyelam skuba menemukan Maria dalam keadaan tidak bernyawa. 3. Mobil pengantin terbakar Transportasi pengantin mungkin terkesan kebutuhan sepele jika dibandingkan dengan kebutuhan pernikahan lainnya. Namun, pastikan kamu telah mengecek kondisi kendaraan dengan baik agar tidak terjadi hal buruk seperti musibah yang terjadi pada tahun 2013. Sebuah mobil yang mengangkut rombongan pengantin menuju pesta pernikahan terbakar saat melintasi jembatan San Mateo Highward dekat San Francisco. Akibat peristiwa ini, sembilan wanita termasuk calon pengantin wanita tewas seketika. 4. Perempuan India tewas ditembak sepupunya di hari pernikahan Salah satu pesta pernikahan yang juga berujung sangat tragis, yakni pesta pernikahan di India, di mana pengantin wanita ditembak mati tepat di hari pernikahannya pada 2014. Menurut laporan yang ada, kejadian tragis itu dilakukan oleh sepupu dari pengantin wanita yang bernama Anurag Singh tidak suka jika sang pengantin wanita Namdeo menikah dengan pria lain. Kejadian tragis itu berawal ketika Anurag menyamar sebagai juru foto di resepsi pernikahan diselenggarakan di kota Bopal. Setelah menembak sang pengantin wanita, Anurag juga berencana untuk menembakkan peluru ke kepalanya namun digagalkan oleh para tamu yang langsung mendorongnya ke lantai. Anurag kemudian diamankan oleh pihak kepolisian. Sayangnya, sang pengantin perempuan meninggal dalam perawatan ke rumah sakit. 5. Pesta Pernikahan Yang Dihantam Roket Sebanyak 28 orang meninggal mengenaskan di pesta pernikahan pada tahun 2015 lalu lantaran dihantam rudal milik tentara Afganistan. Wanita dan anak-anak yang paling banyak jadi korbannya. Kejadian yang berlangsung di daerah Sangin Afganistan Selatan ini terjadi ketika para tamu sedang menunggu kedatangan pengantin dari rumah sepupunya di Sarwan Khala. Peristiwa ini sangat melukai hati penduduk setempat. Sepupu dari mempelai, Abdul Halim, menyatakan bahwa ia kehilangan 9 orang anaknya akibat serangan mematikan tersebut. Seperti diketahui, daerah Sangin selama ini memang menjadi lokasi pertempuran antara tentara Afganistan dan Taliban. Sahabat silahkan kunjungi video di channel ini untuk melihat fakta-fakta tentang Afganistan yang belum banyak orang tahu. 6. Bom bunuh diri di pesta pernikahan Mendengar kata bom pasti identik dengan tempat atau kota-kota yang akrab dengan perang. Tidak terkecuali dengan Turki yang berbatasan langsung dengan negara kawasan perang. Beberapa wilayah pinggiran di Turki memang kerap kali terkena imbas atau sasaran pengeboman. Tak terkecuali dengan sebuah pesta pernikahan yang diselenggarakan di Gaziantep pada tahun 2016 lalu. Pesta yang harusnya berjalan meriah dan menyenangkan tiba-tiba berubah mencekam di mana saat pesta dansa berlangsung, tiba-tiba bom bunuh diri turut melulu lantahkan lokasi pesta pernikahan tersebut. Dalam insiden tersebut diketahui sebanyak 51 tamu undangan tewas seketika. Presiden Erdogan pun mengumumkan bahwa pelaku bom bunuh diri masih berusia antara 12 hingga 14 tahun. Pesta pernikahan yang seharusnya ditutup dengan bahagia justru ditutup dengan penggalian tanah yang diperuntukkan bagi pemakaman masal korban bom itu. 7. Resepsi pernikahan berakhir kacau Masih di tahun yang sama 2016, dalam sebuah pesta pernikahan di Irak, keluarga mempelai perempuan berbahagia sambil menenteng senapan AK-47. Seorang lelaki menembakkan peluru ke udara dalam rangka merayakan hari bahagia keluarganya. Tamu undangan bahkan ikut tertawa sambil menutupi kuping melihat sosok berkaos hitam menembakkan senjata ke udara berkali-kali. Tragisnya, sang pemegang Bedil tidak dalam posisi prima saat mengangkat senjatanya sambil berjalan mengiringi pengantin. Dalam hitungan detik, AK-47 yang sedang menyalak itu tak sanggup dia kuasai. Mencelat, kemudian salah satu pelurunya menembus bagian belakang kepala seorang tamu undangan. The Daily Mail melaporkan bahwa tamu pria itu tewas seketika. Pesta pun berubah menjadi kepanikan ketika seluruh pengunjung menyadari ada yang tertembak mati. Peristiwa serupa ini terjadi juga di Iran pada tahun 2022. Seorang pengantin perempuan bernama Mahfash Legai meninggal dunia di resepsi pernikahannya sendiri setelah tertembak pelurunya asar. 8. Tradisi berbuah petaka India adalah salah satu negara yang terkenal dengan budayanya yang cukup kental. Negara ini pun tak pernah jauh dari tradisi yang melekat di tiap aktivitas penting sehari-hari. Seperti tradisi gunfire atau menembakkan pistol ke udara dalam sebuah tradisi upacara pernikahan. Akan tetapi berbeda dengan yang terjadi pada bulan November 2016, di mana tradisi gunfire ini justru menimbulkan petaka yang menyeramkan. Peristiwa bermula sesaat setelah prosesi pernikahan usai. Para tamu undangan yang turut berbahagia pun menembakkan pistolnya ke udara secara bertubi-tubi. Entah karena kelalaian atau murni kecelakaan, beberapa peluru melesat ke dada lima tamu undangan yang ada di lokasi. Di antaranya adalah seorang bocah perempuan berusia 11 tahun. Kelima korban pun kemudian dilarikan ke rumah sakit dalam kondisi kritis. Hingga tak lama kemudian, seorang tamu bernama Sunita pun meninggal dunia. 9. Pengantin Brazil meninggal di helikopter sebelum menikah Pada pesta pernikahan, sentuhan unik yang dilakukan calon pengantin memang membuat hari bahagia kian berkesan. Seperti yang dilakukan oleh pengantin wanita bernama Rosemary Silva Nasimento. Di hari yang istimewa, ia berencana mengejutkan tunangannya, Udirle Narukes Damaseno, dan tamu undangan dengan cara yang unik, yakni menaiki helikopter menuju venue pernikahan pada 2016. Namun naas yang terjadi, helikopter yang ia tumpangi mengalami kecelakaan beberapa menit sebelum tiba di tujuan. Rosemary yang sudah siap dengan busana pengantin terbaik lengkap dengan veilnya tewas seketika. Helikopter itu juga membawa serta saudara lelakinya, seorang fotografer yang hamil 6 bulan, dan pilot. Tidak ada yang selamat dalam kejadian itu. Menurut hasil penyelidikan awal polisi dan penyidik kecelakaan udara, helikopter dilanda cuaca buruk saat mengudara. Kemungkinan menabrak pohon karena jarak pandang yang buruk dengan hujan, kabut, dan awan. Pastor di acara pernikahan tersebut kabarnya memberikan kabar suram kepada pengantin pria di altar, dan mempelai pria pun langsung shock. 10. Pesta Pernikahan di Bangladesh Sebuah pesta pernikahan yang digelar di atas sebuah perahu di daerah barat laut Bangladesh pada 2021 memakan korban jiwa. Penyebabnya pengantin dan para tamu undangan tiba-tiba tersambar petir ketika perahu berlayar. Akibatnya 17 orang di perahu tersebut tewas seketika. Petir menyambar saat perahu mencapai tepi sungai Padma di kota Siganj, saat para pengunjung pernikahan akan menuju ke rumah pengantin wanita. Bencana alam berupa sambaran petir bukan pertama kalinya di Bangladesh. Bangladesh memang telah menyatakan bahwa sambaran petir menjadi salah satu musibah terburuk. Pada tahun 2016 saja, tercatat lebih dari 200 orang tewas akibat peristiwa tersambar petir ini. Sahabat itulah tadi 10 pesta pernikahan yang berakhir dengan tragedi yang pernah terjadi di dunia. Tragedi yang dialami berasal dari segala kemungkinan yang memang bisa saja terjadi, seperti bencana alam, kecelakaan, kelalaian, bahkan ulah manusia lainnya. Ironis memang jika sebuah prosesi membahagiakan justru melahirkan duka yang mendalam bagi banyak orang. Menurut kamu dari daftar 10 pesta pernikahan ironis di atas, manakah yang paling berakhir tragis? Sahabat, semoga kita semua selalu dilindungi yang maha kuasa dalam menjalankan apapun aktivitas dan rencana kita ke depannya. Sekian video kali ini dan selalu jaga kesehatan. Sampai jumpa! Sampai jumpa!